Hai Assalamualaikum Halo semua jumpa lagi dengan aku Siti Mardia hari ini tewan malam ya teman-teman ya malam jam 6 ini aku mau persiapan buat masak takcil ya dan hari ini aku itu memenuhi janjiku pada Nenek ya karena kemarin Nenek kepingin makan bubur kacang hijau dan sekarang tak buatin bubur kacang hijau campur ketan campur ubi alas telok campur pisang seperti biasa meletak campur sama ketan ya teman-teman ya ini ketanya setelah dicuci bersih langsung aja dimasukkan ya teman-teman ya dan ini aku juga campuri dengan ubi rambat ya teman-teman ya alas telok aku menggunakan empat biji kecil-kecil ya sebelum dicampurkan tentu saja dikupas sampai bersih ya teman-teman ya setelah itu dicuci dan dipotong selamat menikmati dan akan aku campur lagi dengan pisang gepok ya teman-teman ya ini aku cuma menggunakan 5 biji ya yang sebenarnya aku sudah beli 1 cengkeh pisang gepok ya teman-teman ya itu harganya 55 ente dan mau tak tambah santan karah ya teman-teman ini ya teman-teman ya nenekku itu kalau disuruh bangun itu nanti 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 gitu ya dan sekarang itu tahun sudah jam 7 lebih 5 menit ya dan ini aku mau membatalkan puasa dan saat ini aku sudah ada di kamar ya teman-teman ya dan untuk membatalkan puasa kita berdoa dulu ya bismillahirrahmanirrahim selamat berbuka puasa ini ya teman-teman ya tadi aku buat kolak bubur kacang hijau campur ketan, campur telol, campur pisang dan ini sambil nunggu nenek bangun tidur ya ini aku nge-vlog sebentar karena tadi aku kan sudah buat bubur kacang hijau ya ini menepati janjiku pada nenek kemarin karena kemarin nenek itu minta dibuatkan bubur kacang hijau karena di rumah itu nggak ada kacang hijau tak buatin bubur kacang merah terus agak ngambek ya teman-teman ya makanya setelah ke pasar aku beli kacang hijau dan tak masak ini ya tak campur sama ketan sama telol sama gedang pisang dan ini aku mau membatalkan puasa sebelum berbuka puasa jangan lupa berdoa selamat berbuka puasa ini taksilnya cederhana banget ya teman-teman ya bubur kacang hijau ketanya itu melobor ya terlalu lembek jadi kalau kita makan seperti ini tuh kuahnya ini rasa ketan ya teman-teman ya tambah enak ini maaf ya hijabnya ganti karena tadi tuh keringetan banget jadi basah-basah sini ya nggak enak terus aku ganti aku kalau masak di dapur gitu ya teman-teman ya sumuknya dan basah-basah makanya tak ganti jadi padahal nanti sakit kepala ya yang paling basah itu bagian sini nggak tahu kenapa hmm gedangnya ini enak banget ya belum begitu matang hmm setengah matang ya jadi rasanya tuh seperti teloh tapi ya rasa gedang ya cuma nggak begitu lembek gitu makan takhil begini aja udah sudah jeneng banget alhamdulillah tahun ini puasa itu aku sering buat takdil ya teman-teman ya dulu itu malas jangkanya beli karena saat ini tuh pengiritan jadinya lebih baik buat sendiri bukan apa ya teman-teman ya kalau aku beli itu kan sedikit sedangkan kalau nenek sama kakek empamanya kepingin mau bagi-bagi ya cuma sedikit ya nggak empamanya beli bubur ini ya kalau di toko Indonesia itu satu gelas segini kecil ini 50 ente nah 50 ente ini kalau kita makan sendiri tuh ya belum kenyang ya tapi kalau kita bawa pulang terus kakek anak-anak lihat pastinya kepingin ya teman-teman ya cuma mereka itu apa kok sedikit gitu jadinya mending buat sendiri dan alhamdulillah aku buat ini tadi aku keluarkan dari dapur ya tak taruh di atas meja terus aku buang sampah sekitar jam 6.45 menit ya teman-teman ya aku lihat buburnya tinggal separuh itu pak bos kelihatannya seneng banget ya teman-teman ya karena aku jarang masak begini ya kalau nggak pak bos di rumah malas masak karena ya yang makan cuma aku ya kakek anak-anak makannya juga sedikit dan tadi waktu aku ngasih ke temanku aku kira temanku yang keluar ternyata bosnya yang keluar tapi sudah kenal aku ya teman-teman ya karena sudah lama ini kita antar ke lantai 6 ya teman-teman ya aku kira selamat menikmati 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 selamat menikmati